Wali Kota Medan Bobi Nasution merespons usulan PKB mencalonkan selebritas Nagita Slavina mendampingnya di Pilgub, Sumatera Utara. Menurut Bobi, ia menyampaikan usulan PKB ke partai-partai koalisi pendukungnya. Bobi menyebut pasti akan menyampaikan usulan PKB ke partai-partai koalisi pendukungnya. Menurutnya peran perempuan penting untuk pembangunan di Sumatera Utara. Kita kumpul lagi ya, habis itu. Apa akan dibawa ke koalisi bagaimana? Ya pasti tadi karena kan dari nama-nama yang diusulkan dari partai koalisi ini harus disampaikan. Jadi kalau nggak disampaikan nanti PKB-nya pasti akan menyampaikan sendiri juga pastinya. Jadi akan saya sampaikan. Kita tadi bicara ya, tokoh perempuan ini juga penting untuk bisa dilibatkan dalam pembangunan daerah. Tadi karena kita citanya cita-cita Indonesia Mas 2045. Partai Kebangkitan Bangsa mewacanakan nama selebritas Nagita Slavina maju menjadi calon wakil Gubernur Sumatera Utara untuk mendampingi menantu Jokowi, Bobi Nasution. Sosok Nagita dinilai mampu mendongkrak elektabilitas Bobi Nasution. Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawait menyebut nama Nagita Slavina akan diusulkan PKB untuk mendampingi Bobi Nasution. PKB juga bersedia untuk berkomunikasi dengan partai politik lain soal nama pendamping Bobi. Namun, Jazilul berharap bahwa sosok perempuan perlu dipertimbangkan sebagai calon wakil Gubernur. Kemudian kemas Bobi, memang kan ini zaman media sosial, zaman elektoral. Kan usul kan yang mendampinginya itu Mbak Nagita Slavina. Usulan, nanti kita coba dibahas bersama partai-partai yang lain tentunya. Iya kan? Satu contoh yang diusulkan oleh PKB. Saya yakin terbuka partai yang lain untuk mengusulkan nama perempuan yang akan mendampingi Mas Bobi. Terima kasih telah menonton!